Halo kofren, yuk kita bahas soal matematika Kita mulai dari soalnya ya Diketahui sebuah drum minyak tanah berbentuk tabung Nah, drum tersebut mempunyai tinggi 60 cm Alas tabungnya berbentuk lingkaran berjari-jari 10 cm Maka berapa ya luas permukaan tabung tersebut? Wah, gimana ya caranya? Kita ketahui pada soal tingginya itu 60 cm Jari-jarinya itu 10 cm Dan P-nya adalah 3,14 Kita ketahui pula rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 dikali P dikali R dikali R ditambah T Dengan keterangan L itu luas permukaan, R itu jari-jari, dan T itu tinggi Jadi untuk menuliskan luas permukaannya tinggal kita masukkan angka sesuai dengan rumusnya ya Maka luas sama dengan 2 dikali P-nya itu 3,14 Dikali jari-jari-nya itu 10 Dikali jari-jari-nya itu 10 Ditambah tingginya itu 60 Nah, dari sini kita jumlahkan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya Kita jumlahkan bersama-sama 0 ditambah 0 itu 0 1 ditambah 6 itu 7 Kemudian 3,14 di sini kita ubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu Kita lihat angka di belakang koma itu ada 2 Maka penyebutnya itu 100 Karena memiliki 0,2 Sedangkan pembilangnya itu tinggal kita cari saja tanda komanya Jadi 314 Maka sama dengan 2 dikali 314 per 100 Dikali 10 dikali 70 2,100 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan 10 100 dibagi 10 itu 10 10 dibagi 10 itu 1 Jadi dapat kita tuliskan 2 dikali 314 per 10 dikali 70 2,10 dan 70 sama-sama bisa dibagi dengan 10 10 dibagi 10 itu 1 70 dibagi 10 itu 7 Kemudian kita kalikan 2 dengan 314 ya Kita kalikan bersama-sama 4 dikali 2 itu 8 1 dikali 2 itu 2 3 dikali 2 itu 6 Jadi sama dengan 628 dikali 7 Kita kalikan bersama-sama ya 8 dikali 7 itu 56 6nya kita tulis, 5nya kita simpan 2 dikali 7 itu 14 Ditambah 5 itu 19 Sebenarnya kita tulis, 1nya kita simpan 6 dikali 7 itu 42 Ditambah 1 itu 43 Jadi sama dengan 4396 cm persegi Kita lihat pada pilihan jawabannya Yang A itu bukan, yang B itu bukan Yang C itu bukan, yang D itu bukan Jadi kita buat pilihan jawaban kita sendiri Yaitu pilihan E Yeay, kita sudah menemukan jawabannya Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya